Ramaikan lagi livestreamnya, share lagi ke teman-teman kalian semuanya biar kita bisa seru-seruan bareng di match terakhir hari ini siapa tau anti match bisa kasih montes-montes seru ataupun dengan Barbossa. Oke, awal dari game ini kayaknya ya Barbossa biasanya ya walaupun dia kalah game ya dia tetep bisa ngasih pressure di early-nya namun kita lihat kali ini lawannya adalah anti match yang bisa dibilang dari pertama kali dia tampil pun di hari ini dia ngasih pressure yang sebenernya cukup gokil juga jadi kayaknya sih eh eh buset dah dia mau bikin dia gak recall sampe masuk ke dalam turret. Iya bener-bener agresif banget ya ngeliat Barbossa yang tadi melakukan recall dalam tarret ditabrakin gitu aja tapi ya membuat dirinya kehilangan beberapa HP meskipun dengan adanya flicker masih bisa melarikan diri apabila Barbossa engage selalu dalam kebagian pertahanan milik anti match. Tapi lagi-lagi Barus melakukan recall terlebih dahulu melihat Barbossa di depan sana berhasil melakukan clearing menu dengan cukup cepat juga masih dengan menit yang pertama masih cukup aman kedua belah tim. Jadi gimana caranya anti match ini untuk bisa memberikan pressure lagi dan lagi karena Barbossa pun harusnya sudah paham sih karena tadi ngeliat beberapa matchnya anti match cara mainnya gimana hanya tinggal memperhitungan mekaniknya aja yang kita gak bisa duga-duga. Cuma tetap harus hati-hati juga sih soalnya ya memang mungkin gameplaynya kebaca tadi dari anti match karena ditonton ya cuman ya ini lihat aja nih pressure kayak adu mentalnya ini yang dilakukan anti match dia kalah darah tapi tetap ngadu hit itu yang bikin gimana ya buset dan ini orang mundur kek mundur gitu loh cuman ya akhirnya kalau di level yang belum level 4 tetap masih susah sih mau gimana pun untuk dapetin kill. Tapi tadi berhasil Lim gimana tadi anti match dapetin kill di menit pertama. Itu kadang musuhnya ngerespon dong ya. Kadang musuhnya ngerespon ya oke tapi sekarang Barbossa sudah ketinggalan satu level dari seorang anti match recall terlebih dahulu melihat Barbossa pun. Eh eh what are you doing Barbossa? Di freestyle. Flicker freestyle kah? Oh my god sayang sekali satu spell yang dikeluarkan oleh Barbossa membuat dirinya harus menunggu sekitar 110 detik lagi. Di menit yang keempat dia baru punya lagi. Oke. Kesel leo. Oke 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 oke. Kesel leo. Oke Barbossa oke anti match pun menyadari seperti flicker yang dikeluarkan oleh seorang Barbossa dan ini akan menjadi match yang cukup dirugikan juga oleh Barbossa tapi langsung saja. Montez dikeluarkan. The World Dragon menunjukkan seorang Barbossa. Setengah SP terakhir tapi dibandingkan begitu saja oleh seorang Barbossa. Oke Jet Kundo yang masih ada membuat dirinya mendapatkan first blood dan diamankan. Anti match satu point kill di menit yang kedua. Oh my god. Karena flickernya kepencet tadi ya. Kesel leo. Langsung ditabrak sama anti match gak pake lama. Flickernya juga langsung dipake. Dan ya keunggulannya jadi dipegang sama anti match. Soalnya dia udah dapetnya satu kill. Goldnya otomatis udah menang lah ya. Dan ya ini Barbosanya kayaknya kepressure banget nih. Sama anti match sampe bisa kepencet ya tadi flickernya. Oke but now dimana dalamin gamenya Barbossa yang kita kenal masih dengan playstyle agresif yang dia miliki. Oke tapi sekarang ke bagian dalam wave drag dari anti match. Terlalu jauh mengenai target milik seorang Barbossa sehingga dirinya gak bisa terlalu lama. Uh sakit banget basic attack dan juga shunpo dari anti match memukul mundur semua minion yang tadi kita lihat banyak banget di area mid lane nya. Tapi sekarang anti match sudah level 6 dan Barbossa masih tertinggal satu level. Sekitar setengah HP nya cukup jauh setengah HP yang dimiliki Barbossa ini masih terpaut jauh juga. Mengingat Barbossa sedikit lagi udah punya flicker. Jadi setelah dia punya flicker anti match masih cukup lama flickernya masih sekitar 4 detik lagi. Jadi itu adalah momen yang tepat untuk seorang Barbossa bisa memiliki keadaan kalau misalnya dia bisa mendapatkan momennya. Tapi balik lagi Barbossa masih bermain di dekat taratnya. Uh the wave dragon lagi dan lagi di dalam tarat dipaksakan begitu saja membuat Barbossa kehilangan 3 bar SP nya dan tersisa 1 bar SP terakhir. Tapi anti match gak berhenti dia masih terus menghantui membayang bayangi Barbossa agar Barbossa gak melakukan recall dan membuat dirinya ketinggalan dari segi gold lebih jauh lagi. Oke dia menang darah sih sebenernya sekarang juga. Dwarf dragon nya mungkin gak lama lagi juga bakal ready jadi Barbossa harus hati-hati banget. Loh Dwarf dragon nya ternyata dibuang anti match nya kirain mau dimontes pake flicker dan kali ini Barbossa yang sekarat mau tidak mau flicker nya dipake secara defensif. Dan kali ini flattingan gold tarat bakal ditabrak anti match. Masuk ke dalam inner tarat bakal dengan flicker nya tanpa ragu mengamatkan poin kedua di game pertamanya melawan Barbossa. Next level show itu bisa kita bilang dari seorang anti match gak sia-sia dia mukbang terus ya bener-bener skill nya gak ilang men. Emang udah bakat kayaknya anti match sih maupun dia jarang main di scene profesional tapi dia punya banget intuisi seorang player dan membuat dirinya unggul. Di match yang terakhir atas orang Barbossa 3 poin, 2 dari poin kill dan 1 dari poin tarat yang pasti Barbossa hanya punya 2 poin terakhir kalau misalnya dia harus kehilangan 1 nyawa ataupun 1 tarat ini akan membuat dirinya kesulitan sih. Karena cukup jauh dari segi gold nya sekitar 900 gold perbedaan dari kedua player ini yang pasti anti match sih bakal galak banget sih untuk di menit-menit selanjutnya. Heptanya udah jadi berarti damage nya udah lumayan sakit dan 2 dragon lagi bahkan dibuka untuk menjadi awalan Barbossa lumayan banget sakitnya ternyata coba dilawan lagi flickernya belum ada masih berdiri untuk memeluk Turet namun hati-hati Barbossa karena Jet Kundo nya ada lagi pasifnya keluar 1 hit sekarat dan ya Barbossa nya masih bermain dengan sunpo nya 2 dragon defensif namun masih bisa kabur dengan darah yang udah low banget. Dan Turet dan Turet innernya terbuka kali ini. Terbuka dengan sangat bebas tapi sekali lagi dengan kehilangan inner Turet membuat anti-mage unggul 4 poin di game yang pertama melawan Barbossa ini udah suatu kesulitan yang akan lebih jauh lagi dari seorang Barbossa aku bisa bilang karena dia ketinggalan cukup jauh dari segi XP cukup jauh dari segi gold terutama Montage oke bagus sekali dari seorang anti-main sakit banget tapi Barbossa gak berhenti gitu aja. Tapi oke 5 poin penuh anti-mage menguasai match yang ke-6 atas seorang Barbossa di game yang pertama benar-benar cepat kita bisa bilang 8 menit yang dibutuhkan anti-mage untuk bisa menjadi mendapatkan 1 poin dari best of 3 series. Mereka kan ke-6. Pernah banget sama-sama.